Saat formasi itu terbentuk, semua sage di bintang langia tercengang. Mereka berdiri satu demi satu dan melihat sekeliling dengan bingung. Apa yang terjadi? Mengapa saya merasakan kekuatan yang mengerikan? Saya juga. Orang-orang itu sangat ketakutan. Mungkinkah musuh telah menyerang? Penguasa istana juga merasa khawatir, tetapi linsuan segera mengirimi mereka pesan. Jangan panik, ini adalah susunan yang aku siapkan. Apa? Ini sebuah arrai. Dan itu didirikan oleh linsuan. Mereka tercengang. Benar, ini susunan yang aku siapkan. Ini pasti akan membantu kita menahan serangan ini. Jangan panik. Hebat sekali. Semua orang di sekitar menghela napas lega. Penguasa istana bintang langia juga tersenyum. Dengan susunan yang luar biasa, mereka benar-benar aman kali ini. Orang-orang di istana ketiga benar-benar tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana musuh bisa memiliki susunan yang begitu mengerikan? Sejujurnya, ketika linsuan mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab, orang-orang di istana ketiga merasa jijik. Mereka ingin melihat bagaimana pihak lain akan mempermalukan dirinya sendiri. Ketika pihak lain tidak berdaya, mereka akan bangkit dan bergabung dengan para tetua lainnya untuk menekan pihak lain. Dengan cara ini, pihak lain pasti akan mati. Namun kini, mereka menyadari bahwa mereka salah. Mereka telah meremehkan pihak lain. Pihak lain benar-benar telah menyiapkan susunan yang mengerikan. Dan itu terjadi dalam waktu tiga bulan. Sungguh luar biasa. Tidak bagus, mereka menyerang. Seseorang mengirim pesan dan istana bintang langia segera berjaga. Penguasa istana langia berkata, Semuanya, dengarkan, ikuti aku untuk melawan musuh. Pada saat ini, seluruh dua belas istana bintang langia bergerak. Mereka mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk bertempur bersama. Lin Xuan juga memimpin orang-orang dari istana ke-8 dan naik ke langit, berdiri di atas awan. Pada saat yang sama, di tanah di bawah, tempat dua belas istana berada, ada deretan lampu yang menyala. Tentu saja, ada satu tempat kecuali istana ke-3. Ada juga susunan di sana, tetapi itu adalah susunan asli bintang langia. Tidak ada jejak susunan suseng. Karena Lin Xuan tidak mengaturnya di sana sama sekali. Orang-orang istana ke-3 tentu saja juga menemukan istana ini. Mereka sedikit bingung. Pemimpin aula ke-3 berdiri dan berteriak dingin. Apa yang membuatmu panik? Mungkinkah formasimu lebih baik dari kami? Jangan lupa, third point kita punya sejarah panjang dan kekuatan kita termasuk dalam tiga besar di antara dua belas istana. Formasi susunan kita, bagaimana mungkin anak itu bisa dibandingkan dengannya? Mendengar perkataan ketua balai, orang-orang di titik ketiga menghela nafas lega. Pada saat berikutnya, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain karena musuh telah tiba. Di langit, kekuatan langit dan bumi yang pekat dan mengerikan melonjak, dan aura kehancuran yang mengerikan memenuhi udara. Banyak sekali saint dari istana burung Vermilion, istana delapan desolasi, dan enam sekte besar lainnya telah tiba. Kali ini, mereka semua dipimpin oleh saint kecil. Aura itu benar-benar menggemparkan. Di langit, retakan-retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Di bintang langya, formasi diaktifkan. Satu demi satu, formasi berkedip untuk menahan aura suci. Namun, itu tidak berguna. Segera, formasi itu terkoyak, dan enam sekte utama turun ke bintang langya. Orang-orang bintang langya, dengarkan baik-baik. Serahkan Lin Suan dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Suaranya yang nyaring dan jernih bergema di seluruh dunia. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa saat mendengarnya. Huff, kau benar-benar menghantuiku. Beraninya kau datang ke sini untuk menangkapku. Hari ini, tak seorang pun dari kalian akan bisa pergi. Lin Suan berdiri di atas awan, menatap langit berbintang. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Nak, kau benar-benar di sini. Banyak tatapan mata tertuju pada Lin Suan. Tentu saja, ada juga yang melihat ke arah lain. Orang yang berdiri di sana adalah penguasa istana langya. Kata penguasa istana langya dengan keras. Niat Lin Suan adalah niat bintang langya. Rekan-rekan Taois, jika kalian di sini untuk memintanya, maka kembalilah. Jika ingin menggunakan kekerasan, bintang langya tidak pernah takut pada siapapun. Keras kepala, akhir dari bintang langya telah tiba. Hari ini, kita akan membuat bintang langya tunduk sepenuhnya. Kata penguasa istana burung Vermillion dengan dingin. Penguasa istana delapan desolation juga berteriak dingin. Semua orang dengarkan. Tangkap Lin Suan. Siapapun yang berani menghentikan mereka akan dibunuh tanpa ampun. Suara mereka seperti guntur. Orang-orang di langit itu akan mengambil tindakan. Penguasa istana langya juga berteriak dengan dingin. Bintang langya dan dua belas istana semuanya beraksi pada saat ini. Susunan yang tak terhitung jumlahnya saling terkait. Antara langit dan bumi, energi yang mengerikan meraung. Pertempuran hebat pun terjadi. Enam sekte besar yang dipimpin oleh istana burung Vermillion sangat kuat. Ketika mereka bergabung, susunan bintang langya tidak sebanding dengan mereka. Oleh karena itu, orang-orang bintang langya terpaksa mundur. Wajah mereka sangat jelek. Huh, dasar bodoh. Apa menurutmu bintang langya bisa melawan aliansi enam sekte besar? Kau benar-benar sedang mencari kematian. Orang-orang dari enam sekte besar mencibir. Perasaan menerobos bambu sungguh luar biasa. Selanjutnya, mereka akan menangkap Lin Suan dan memperoleh warisan Kaisar Agung. Terlebih lagi, Lin Suan memiliki roh pedang naga agung dan tubuh Dewa Sembilan Yang. Semua rahasia ini akan menjadi milik enam sekte besar. Ledakan. Tepat ketika mereka berpikir bahwa mereka dapat menerobos blokade bintang langya dan menangkap Lin Suan, seluruh bintang langya tiba-tiba bergetar. Kemudian, deretan lampu yang tak terhitung jumlahnya kembali menyala. Susunan ini didasarkan pada dua belas istana dan meliputi seluruh dunia, menyelimuti semua orang. Apa yang sedang terjadi? Ada suatu susunan dan kelihatannya tidak biasa. Orang-orang di istana Burung Vermilion dan Istana Angin Delapan awalnya tercengang, lalu mereka mencibir. Jadi apa? Tidak peduli seberapa kuat susunan itu, ia tidak dapat menghentikan mereka. Membunuh. Mereka pun bergegas mendekat. Di istana ke-8, ekspresi Lin Suan dingin. Hei San, kau bisa bertindak. Begitu dia selesai berbicara, Hei San mengambil tindakan. Naga merah juga berada di samping, mengendalikan susunan itu. Tiba-tiba, susunan Vermilion Sein diaktifkan. Yang mengerikan adalah aura pembunuh itu berpadu dengan kekuatan langit dan bumi yang meraung bersama. Dalam sekejap, para Sein yang bergegas mendekat terkena serangan. Tubuh mereka terbelah dan teriakan mereka bergema di langit dan bumi. Sialan, susunan ini terlalu kuat. Orang-orang dari istana Burung Vermilion dan Istana Delapan Angin tercengang. Mereka tidak menyangka susunan pihak lain begitu kuat. Mari kita bergabung dan pergi ke neraka bersama. Perintah diberikan satu demi satu. Tiba-tiba, para Sein yang tak terhitung jumlahnya bergabung. Sein domain mereka terhubung saat hukum langit dan bumi yang mengerikan menari di udara. Bersama-sama, mereka melawan serangan mematikan yang mengerikan itu. Ledakan, ledakan. Boom. Namun mereka tetap tidak bisa menahannya. Ini adalah Sein Slaing Arrai, susunan pembunuh yang sangat mengerikan di era kuno. Bagaimana orang-orang ini bisa menahan kekuatan yang sedang meletus pada saat ini? Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi pasukan gabungan mereka untuk berhasil ditembus lagi. Seorang sage lainnya telah tumbang. Sialan, susunannya terlalu kuat. Melihat tubuh-tubuh yang terbelah dan tertusuk, kerumunan itu berteriak lagi. Arte vaksin, segera gunakan arte vaksin. Ledakan, ledakan. Di antara langit dan bumi, cahaya yang menakutkan bersinar, menerangi sekelilingnya. 3542 Di langit, hukum menari-nari dan energi melonjak. Itu adalah pemandangan kiamat. Membunuh. Pertarungan itu luar biasa sengit. Beberapa orang suci kecil telah tiba dan menatap linsuan. Nak, kau akan mati hari ini. Mulutmu besar sekali. Kalian berlima orang suci kecil bahkan tidak berhasil membunuhku. Beraninya kalian bicara besar sekarang. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Lima orang suci kecil telah tiba. Mendengar hal itu, para orang suci kecil dari istana burung Vermillion dan istana angin delapan langsung mengubah raut wajah mereka. Sialan, itu benar-benar kamu. Mereka menggertakan gigi karena marah. Sebelumnya, ketika mereka sedang memurnikan emas, lima orang suci kecil memimpin lebih dari 30 orang suci untuk mengejar pihak lain. Namun, mereka bahkan tidak melihat sosok pihak lain, dan lebih dari 20 orang suci dibunuh oleh pihak lain. Mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan, sehingga mereka diolok-olok oleh dunia. Sekarang setelah pihak lain menyebutkan masalah ini, mereka benar-benar menjadi gila. Berengsek. Sein kecil meraung dan melepaskan sinar cahaya yang menakutkan. Aura Sein yang menakutkan menyebar di antara langit dan bumi. Berdengung. Lin Suan menghindar. Formasi pembunuh suci melesat keluar. Langit dipenuhi dengan api bintang, membentuk bola api besar yang melesat maju. Dalam sekejap, pertempuran besar pun terjadi. Bunuh dia, kita harus menangkap anak ini. Para orang suci lainnya juga bergegas mendekat, menggertakkan gigi mereka. Mereka telah menderita terlalu banyak kerugian di tangan pihak lain. Lin Suan mencibir. Sekelompok orang tua yang tidak tahu malu. Jika kamu memiliki kemampuan, bertarunglah satu lawan satu denganku. Aku akan menamparmu sampai mati. Dia berdiri dalam formasi itu tanpa rasa takut. Di sisi lain, pihak lain berteriak dengan marah. Seorang junior muda benar-benar berani menantang mereka satu lawan satu. Mereka benar-benar marah. Beberapa di antara mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak naik, tetapi mereka dihentikan oleh para tetua. Jangan impulsif. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Kita punya keuntungan besar sekarang. Bagaimana kita bisa melawannya satu lawan satu? Ya, jangan biarkan anak ini memprovokasi kita. Kita harus menghancurkan mereka. Nak, kau tak perlu memprovokasi kami. Kau akan menangis nanti. Orang-orang ini mencibir dan menyerang dengan gila-gilaan. Lin Suan mendengus. Memangnya kenapa kalau ada lebih banyak orang? Hari ini, saya akan memberitahu Anda apa itu keputusasaan. Pada titik ini, dia memerintahkan Black Mountain untuk menyerang lagi, dan formasi susunan itu terus bergemuruh. Serangan para Minor Sein itu semuanya diblokir oleh Void Flame. Lin Suan berdiri di dalam api dan menyaksikan kejadian ini. Dia mencibir. Apakah Minor Sein sekuat itu? Jika kau mampu, datanglah dan bunuh aku. Berengsek. Para orang suci kecil itu sangat marah. Mereka sangat kuat tetapi mereka tidak dapat membunuh pihak lain. Api ini terlalu mengerikan. Pada saat inilah salah satu dari orang suci tertawa itu meraum dengan marah. Orang-orang ini terbagi menjadi beberapa kelompok dan menyerang ke dua belas istana. Pada saat itu, dua belas istana semuanya mendapat serangan sengit. Orang-orang dari dua belas istana bintang langnya juga melawan dengan gila-gilaan. Pertempuran itu amat tragis. Ada satu tempat yang sangat tragis, yaitu istana ketiga. Orang-orang di istana ketiga awalnya penuh percaya diri. Mereka percaya bahwa mereka memiliki sejarah panjang dan kuat, jadi mereka tidak peduli. Tetapi ketika mereka benar-benar mulai bertarung, mereka menyadari bahwa mereka salah. Kali ini, enam sekte besar telah mengirim terlalu banyak ahli. Di bawah serangan gabungan mereka, formasi mereka terus berguncang. Formasi itu tidak dapat menahan serangan sama sekali. Retakan telah muncul di banyak tempat, dan akan segera rusak. Dan orang-orang istana ketiga berjatuhan satu demi satu. Terdengar suara ledakan keras. Formasi itu retak dan banyak sekali orang menyerbu masuk. Tidak baik, kita tidak dapat bertahan. Tuan istana, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang istana ketiga mundur dengan panik dan berteriak. Blokir saja, sialan, blokir saja untukku. Aktifkan formasi. Para tetua istana ketiga meraung dengan gila. Kepala istana juga meraung tanpa henti dan mulai mengendalikan formasi. Namun, itu mustahil. Formasi mereka tidak dapat menahan serangan dari begitu banyak sein. Bahkan ada senjata suci yang bergemuruh di antara langit dan bumi. Bagaimana mungkin, formasi itu hancur dalam sekejap. Orang-orang di istana ketiga menjadi gila. Mereka melihat bahwa istana-istana lainnya tidak hancur dan dapat bertahan. Mereka pikir mereka juga bisa melakukannya. Namun, mereka tidak tahu bahwa itu adalah kekuatan formasi pembunuh orang suci. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan formasi mereka. Sialan, kita tertipu. Formasi anak itu luar biasa. Itu di luar formasi kita. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti. Mereka semua marah. Anak ini jelas-jelas menipu kita. Dia bahkan tidak menyiapkan formasi untuk kita. Ya, benar. Itu terlalu buruk. Orang-orang itu mengumpat. Mereka begitu marah hingga hampir muntah darah. Adegan ini ironis karena orang-orang istana ketiga telah mengejek Lin Suan. Mereka berpikir bahwa mustahil bagi Lin Suan untuk membuat formasi seperti itu. Sekarang setelah mereka diserang, mereka mulai menyalahkan Lin Suan. Sungguh tercelah. Namun, tidak ada gunanya mengeluh sekarang. Pertarungan itu terlalu sengit. Tidak ada yang memberi mereka waktu untuk mengeluh. Orang-orang di istana ketiga berteriak. Berhenti. Kalian tidak bisa menyerang kami. Kami adalah istana ketiga. Tidak ada Lin Suan di sini. Jika kau ingin membunuh Lin Suan, pergilah ke istana kedelapan. Itu wilayah kekuasaannya. Istana ketiga atau istana kedelapan. Kalian semua dari bintang langia pantas mati. Orang-orang dari enam sekte utama sedang beringas dan membunuh. Mereka tidak peduli dengan konflik internal. Selama itu adalah seseorang dari dunia ini. Mereka akan membunuh mereka. Ini sudah berakhir. Orang-orang di istana ketiga putus asa. Apalagi yang bisa mereka katakan. Ini adalah perang tingkat dunia. Mereka ada di sini untuk menghancurkan dunia ini. Sekarang, mereka meminta mereka untuk berhenti. Lelucon macam apa ini? Apakah mereka sudah gila? Holy Slying Arrai, bangkit. Black Mountain mengendalikan susunan itu. Susunan pembantaian suci terus bersinar. Hukum yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di tanah, dan langit serta bumi bergemuruh. Mereka membentuk pedang-pedang besar satu demi satu. Total ada sebelas pedang dengan sebelas istana sebagai fondasinya. Selain istana ketiga, sebelas istana lainnya semuanya diselimuti oleh pedang besar. Kekuatan pedang besar itu terlalu mengerikan. Selain itu, pedang itu dikelilingi oleh api langit berbintang, sehingga kekuatannya semakin meningkat. Membunuh. Dengan raungan yang dahsyat, kesebelas pedang besar itu mulai turun. Ledakan. Para ahli dan orang suci dari enam sekte utama diselimuti oleh pedang ki dan terkoyak. Beberapa bahkan tertusuk. Ah! Susunan macam apa ini? Berlari. Dengan satu serangan, orang-orang dari enam sekte utama dikalahkan. Mereka sama sekali tidak dapat menahan ki pedang tersebut. Ini adalah ki pedang yang dapat membunuh seorang saint. Sebelas pedang ki bergerak di antara langit dan bumi. Para ahli dari enam sekte utama jatuh seperti meteorit. Pada saat ini, terdengar suara ratapan dan lolongan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Baik itu orang-orang dari enam sekte utama maupun orang-orang bintang langya. Bagaimana bisa ada susunan yang sedemikian mengerikan di dunia ini? Api itu juga sangat mengerikan. Para orang suci langsung terbakar saat mereka menyentuhnya. Tidak ada cara untuk memadamkannya. Aura pedang itu juga sangat kuat. Aura itu mampu membelas orang sage menjadi dua hanya dengan satu tebasan pedang. Setelah orang-orang bintang langya pulih dari keterkejutan mereka, mereka sangat gembira. Hebat! Ini adalah formasi susunan yang dibuat oleh Lin Suan. Mereka pasti punya harapan kali ini. Kepala istana dan para tetua istana langya semuanya tersenyum. Tampaknya mendukung Lin Suan adalah pilihan yang tepat. 3.543 Orang-orang dari enam sekte besar menjadi gila. Kekuatan formasi itu bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Mereka tidak dapat mempercayainya. Lari! Tinggalkan tempat ini secepatnya. Kami terlalu ceroboh. Kami tidak menyangka mereka punya kartu truf seperti itu. Sesaat, semua orang mundur. Hahaha! Tidakkah kamu pikir sudah terlambat untuk pergi sekarang? Lin Suan tertawa. Hari ini, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Sial! Kita tidak bisa melarikan diri. Ruang ini tertutup rapat. Kita tidak bisa membukanya. Ada pedang ki yang mengerikan di mana-mana. Teriakan terdengar satu demi satu. Orang-orang dari enam sekte besar menemukan bahwa mereka benar-benar terjebak di dunia ini. Mereka tidak bisa membukanya sama sekali. Biarkan aku yang melakukannya. Seorang saint kecil meraung dan melambaikan tinjunya yang panjang. Itu seperti seratus ribu meteor yang bergemuruh di antara langit dan bumi. Langit dan bumi retak, tetapi mereka tidak dapat menghancurkannya sedikitpun. Sebaliknya, mereka menarik ki pedang. Dengan suara ledakan, dia terkena pedang ki. Dua pedang ki lainnya menebasnya. Minggir! Sang Santo kecil bertarung dengan pedang ki. Ledakan! Pada akhirnya, dua pedang ki lagi datang dan melemparkan si suci kecil itu. Tubuh saint kecil terbelah dua. Kulit kepala semua orang mati rasa. Bahkan saint kecil tidak bisa mengalahkan ki pedang. Apa yang harus mereka lakukan? Untuk sesaat, semua orang merasa sangat ketakutan. Gunakan senjata suci. Santo kecil lain dengan ki suci menutupi langit dan bumi. Itu adalah pedang suci yang memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Kekuatannya tidak lebih lemah dari pedang ilahi penembus langit. Oleh karena itu, ketika keduanya bertabrakan, pedang ilahi penusuk langit terus bergetar. Yang lain mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Hebat! Seorang saint kecil dengan senjata suci seharusnya mampu menahan ki pedang. Namun tak lama kemudian, mereka mendapati bahwa Sang Santo kecil juga berteriak karena api bintang yang mengerikan telah mengelilinginya. Minor saint itu kuat dan memiliki senjata suci. Namun kali ini, api yang berkobar terlalu banyak. Kecuali api yang dibutuhkan untuk memurnikan tanah hitam, Lin Suan pada dasarnya tidak menahan sisanya. Dia menggunakan semuanya kali ini. Karena dia tahu bahwa pertempuran ini terkait dengan hidupnya dan hidup serta matinya Langya Star, dia tidak berani ceroboh. Sang Santo kecil sangat menderita di bawah api bintang yang menutupi langit. Orang-orang dari enam sekte utama menelan ludah mereka. Semuanya sudah berakhir. Orang suci kecil tidak dapat menahannya. Mereka benar-benar putus asa. Mungkinkah mereka salah? Mereka seharusnya tidak datang untuk membunuhnya. Pada saat ini, mereka dipenuhi dengan penyesalan. Lari, keluar dari pengepungan. Seorang sein kecil meraung dengan marah. Ada sein kecil di masing-masing dari enam sekte utama. Sekarang setelah dua dari mereka terluka, yang lainnya tidak berani bertarung langsung. Mereka hanya bisa menghindar dengan sekuat tenaga. Mata mereka semua merah, karena begitu formasi susunan yang tak tertandingi ini diaktifkan, para orang suci akan berjatuhan setiap saat. Tempat itu, tempat itu tidak memiliki formasi susunan yang tiada taraf, tidak pula memiliki api. Tiba-tiba mereka berseru. Mereka menemukan bahwa ada satu tempat di bintang langya yang tidak memiliki formasi yang begitu mengerikan. Hal ini membuat mereka liar kegirangan. Mungkin tempat ini adalah kesempatan mereka untuk melarikan diri. Tiba-tiba, orang-orang dari enam sekte besar bergegas ke arah itu. Tempat yang tidak tercakup oleh Holy Slying Aray tentu saja adalah Aula ketiga. Orang-orang dari Aula ketiga juga tercengang oleh pemandangan yang mengerikan itu. Mereka tidak menyangka formasi linsuan begitu hebat. Bahkan Little Sein atau Artevac Sein pun tidak dapat menahannya. Hal ini membuat mereka amat terkejut. Namun, tak lama kemudian, kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka begitu takut hingga mengompol. Mereka melihat orang-orang dari enam sekte besar menyerbu ke arah mereka dengan cara yang luar biasa. Sialan, apa yang terjadi? Kenapa mereka datang ke arah kita? Bukankah seharusnya mereka melawan linsuan? Teknik sejati linsuan adalah yang terkuat, dan Aula ketiga kita tidak terlindungi oleh formasi semacam itu. Mereka mencoba menerobos dari sini. Seorang tetua berteriak. Para seniman bela diri lainnya dari tiga Aula sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Terobosan dari sini, lucu sekali. Meskipun Aula ketiga kuat, itu hanya relatif. Mereka sekarang menghadapi enam sekte besar. Sialan, cepatlah lari. Orang-orang dari Aula ketiga berbalik dan melarikan diri. Tetapi mereka tidak dapat melarikan diri. Mereka dikelilingi oleh orang-orang dari enam sekte besar. Ketika orang-orang dari enam sekte besar melihat orang-orang dari Aula ketiga terbang ke langit, mereka mengira pihak lain akan melakukan serangan balik. Seketika, hukum dan kemampuan ilahi jatuh dari langit. Orang-orang itu bahkan tidak sempat berbicara sebelum mereka diledakan menjadi kabut berdarah. Membunuh. Bunuh mereka. Kita harus menduduki tempat ini. Ini satu-satunya kesempatan kita. Mata orang-orang dari enam sekte besar berubah menjadi merah. Orang-orang dari Aula ketiga sudah gila. Mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Master Aula ketiga hanya bisa menelan ludah dan berkata, Pertahankan. Mereka sekali lagi membentuk formasi dan bahkan mengeluarkan artefak suci mereka untuk bertahan. Namun kali ini, pihak lain juga memiliki artefak suci. Pihak lain memiliki lebih banyak orang suci daripada mereka, dan mereka langsung dipukul mundur. Master Aula ketiga terus memuntahkan darah. Tubuh para tetua juga hancur, dan wajah mereka pucat. Berhenti. Berhenti bertengkar. Kita tidak akan bertengkar lagi. Orang-orang dari Aula ketiga berteriak gila-gilaan. Namun, orang-orang dari enam sekte besar tidak peduli sama sekali. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Di sisi lain, Lin Suan mendengar suara itu dan langsung mendengus dingin. Berhenti berkelahi. Aula ketiga, beraninya kau. Apakah kau menghianati bintang langya? Apakah kau akan menjadi penghianat? Suaranya sangat nyaring, dan orang-orang dari Aula ketiga berlutut di tanah. Sialan, kapan mereka bilang kalau mereka akan menjadi penghianat? Anak nakal sialan, beraninya kau menipu kami. Master Aula ketiga berteriak gila. Cepatlah bantu kami. Ya, Anda menyalahgunakan jabatan Anda untuk membalas dendam. Anda tidak dapat melakukan ini kepada kami. Para tetua pun bersorak-sorak gila. Untuk sesaat, semua orang memandang Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Master Aula ketiga, Anda salah. Saya sama sekali tidak menipu Anda, dan saya tidak menyalahgunakan posisi saya untuk membalas dendam. Saya mengumpulkan kekuatan formasi untuk serangan pamungkas. Namun itu akan memakan waktu. Dan periode waktu ini sangatlah penting. Formasi ini tidak dapat dihancurkan oleh mereka. Aula ketiga melakukan tugasnya dengan baik dan menarik sebagian besar senjata. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Tindakanmu ini akan membuatku bisa memfokuskan seluruh perhatianku untuk memadatkan formasi dan melepaskan serangan pamungkas. Lin Suan mengangkat ibu jarinya dan melambaikannya di kejauhan. Bagus sekali. Cantik sekali kepalamu. Orang-orang dari Aula ketiga muntah darah. Sialan, ngumpulin formasi. Serangan pamungkas. Siapa yang akan percaya itu? Apa yang kau lakukan adalah balas dendam? Mereka meraung dengan ganas, namun tak seorang pun memperhatikan mereka. Lin Suan berkata, Jangan khawatir, pasti akan ada pengorbanan dalam pertempuran. Bintang Langya telah melihat pengorbanan Aula ketiga hari ini. Pengorbananmu tidak akan sia-sia. Kemenangan akhir akan menjadi milik Bintang Langya. Aula ketiga, kalian harus bertahan. Sudut mulut Dreamy dan Mubai berkedut saat mendengar ini. Hallmaster Lin benar-benar kejam. Naga Merah dan Iblis Utara tertawa. Huh, Aula ketiga menentang mereka. Sekarang mereka tahu apa yang baik untuk mereka. 3.544 Sudut mulut istana lainnya berkedut. Mereka tahu tentang dendam antara Istana ketiga dan Lin Suan. Istana ketiga telah menekan Lin Suan berkali-kali di masa lalu dan bahkan ingin merebut harta karun Lin Suan. Istana ketiga bahkan ingin bergabung dengan mereka untuk memberikan tekanan. Namun, mereka tidak setuju pada saat itu. Sekarang, tampaknya mereka telah membuat pilihan yang tepat. Kalau saja mereka bergabung dengan Istana ketiga, mereka akan berakhir dalam kondisi menyedihkan seperti Istana ketiga. Kali ini, Istana ketiga benar-benar membuat keputusan yang salah. Para pemimpin dan tetua istana lainnya menggelengkan kepala sedikit. Istana ketiga dalam keadaan meratap dan melolong. Tempat itu telah berubah menjadi neraka. Orang-orang di Istana ketiga tidak dapat menahan dampak sebesar itu. Dalam sekejap, mereka telah kehilangan banyak seniman bela diri. Orang suci kecil dari Istana ketiga juga keluar untuk melawan pihak lain. Namun, dia juga terluka parah. Istana ketiga akan dihancurkan. Para tetua yang masih hidup dari Aula ketiga dan kepala Aula dari Aula ketiga terus meratap. Kepala Aula Lin, saya salah. Kepala Istana Lin, mohon berbelas kasihlah dan selamatkan kami. Hallmaster Lin, kami tidak akan berani menentang Anda di masa mendatang. Mereka memohon belas kasihan. Mereka akhirnya menyadari bahwa Lin Suan adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka. Apa? Kepala istananya terdiam. Pada saat ini, Kepala Istana Istana Langya berbicara. Kepala Istana Lin, Istana ketiga adalah milik Bintang Langya. Jangan khawatir, Kepala Istana. Formasiku siap menyerang. Lin Suan mengangguk. Dia tentu tahu bahwa Bintang Langya tidak akan membiarkan Istana ketiga hancur total. Oleh karena itu, sudah waktunya baginya untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, Istana ketiga telah belajar dari kesalahan mereka. Mereka pada dasarnya telah menderita kerugian besar. Bahkan jika beberapa dari mereka selamat, mereka terluka parah. Setelah pertempuran ini, Istana ketiga dapat dikatakan hanya ada dalam nama saja. Ledakan. 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 Pedang Ki yang menembus langit dengan api langit berbintang membubung ke angkasa lagi dan menyerang Istana ketiga. Berengsek. Orang-orang dari enam sekte utama juga putus asa. Suasana hati mereka tidak jauh lebih baik daripada Istana ketiga. Orang-orang ini dengan panik mencoba melawan. Namun, formasi itu telah diaktifkan sepenuhnya. Kekuatannya tak tertandingi dan tidak dapat dihentikan sama sekali. Orang-orang dari enam sekte utama meninggal satu demi satu. Pertempuran ini mengguncang dunia. Pertempuran berlangsung selama sepuluh hari dan sepuluh malam. Seluruh dunia bergejolak. Pada akhirnya, ketika formasi itu menghilang, orang-orang dari enam sekte besar hampir semuanya mati. Gelombang Ki pedang lainnya menyapu bersih dan semua orang musnah. Ada pun Istana ketiga, ia telah hancur berkeping-keping. Hancur tak dapat dikenali lagi. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di Aula ketiga. Bahkan tidak ada satu persen pun dari jumlah semula yang tersisa. Di sisi lain, sebelas istana lainnya pada dasarnya tidak terluka, dan pemandangan ini membuat banyak orang bersuka cita. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih terkejut. Jika orang-orang di Aula ketiga tidak menyinggung linsuan, maka tempat itu juga akan didirikan dengan formasi susunan yang tak tertandingi. Dalam hal itu, Bintang Langya pada dasarnya tidak akan menderita kerugian apapun dan akan mampu sepenuhnya melenyapkan para ahli dari enam sekte besar. Memikirkan hal ini, mereka menarik napas dingin. Formasi macam apa ini? Mata beberapa tetua agung berkedip-kedip. Mereka sangat mirip dengan Zhu Sengzen yang legendaris. Sekalipun tidak, itu akan menjadi formasi susunan dengan level serupa. Zhu Sengzen. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Linsuan benar-benar memiliki formasi tingkat tinggi di tangannya. Tidak heran dia begitu percaya diri. Mereka tentu tahu tentang legenda Zhu Sengzen. Itu adalah formasi susunan yang bergema di seluruh langit berbintang. Murid-murid muda Bintang Langya mula-mula tertegun cukup lama, lalu mereka bersorak kegirangan bagai tsunami. Kami menang, kami benar-benar menang. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Sebelumnya, suasana Bintang Langya sangat serius. Semua orang mengira mereka pasti akan mati, jadi mereka bersiap untuk bertarung dengan punggung menempel di dinding. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa formasi susunan Linsuan justru akan membalikkan situasi pertempuran. Lebih jauh lagi, ini adalah pembalikan yang mengejutkan. Mereka menatap Linsuan dan terus berteriak. Linsuan Woody! Linsuan Woody! Terima kasih atas tindakan Anda, Hallmaster Lin. Para Hallmaster dan Elder juga berterima kasih. Memang, jika bukan karena Linsuan, mereka akan berakhir seperti Aula Ketiga. Alasan mengapa mereka bisa bertahan hidup sepenuhnya karena formasi susunan Linsuan. Kalian semua, kalian terlalu sopan. Sebagai anggota Bintang Langya, tentu saja aku harus menghadapi musuh bersama-sama. Linsuan berkata sambil tersenyum. Para Master Aula dan Tetua yang tersisa dari Aula Ketiga berjalan mendekat. Wajah mereka sangat jelek. Setelah pertempuran ini, Aula Ketiga benar-benar tamat. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka tetap harus berterima kasih kepada Linsuan. Jika Linsuan bertindak sedikit lebih lambat, mereka mungkin juga akan terbunuh. Jadi mereka hanya bisa berterima kasih kepada Hallmaster Lin karena telah menyelamatkan mereka di saat kritis. Seluruh Bintang Langya bersorak. Semua orang merasa seperti selamat dari bencana. Bahkan, mereka merasa itu tidak nyata. Akan tetapi, Master Istana Langya, Linsuan, beserta 12 Master Aula dan Tetua lainnya tidak terlalu bersemangat. Karena mereka masih punya hal yang harus dilakukan. Mereka memutuskan untuk melawan. Kali ini, enam sekte utama bergabung untuk mengepung Bintang Langya, yang menarik perhatian seluruh alam semesta. Jika mereka tidak melawan, bukankah semua orang akan berpikir bahwa Bintang Langya mudah diganggu? Jadi mereka segera mengambil tindakan. Banyak sekali kepala balai dan tetua yang kuat mengeluarkan formasi susunan dan artefak suci mereka dan menyerang. Linsuan juga pergi. Mereka sama sekali tidak khawatir kalau ada orang yang akan menyerang sarang mereka karena naga merah sedang menjaganya. Dengan perlindungan formasi susunan ini, tidak akan menjadi masalah bagi enam sekte utama yang akan datang. Jadi orang-orang ini tidak memiliki kekhawatiran. Kepala Istana Langya, Linsuan, memimpin banyak orang suci untuk menyerang, yang mengakibatkan keributan di segudang dunia. Mereka semua menyelidiki berita tersebut dan menemukan bahwa enam sekte utama telah bergabung dan benar-benar dibunuh oleh Bintang Langya. Ketika berita itu keluar, seluruh alam semesta gempar. Bagaimana ini mungkin? Mereka menebak hasil yang tak terhitung jumlahnya. Yang terburuk adalah Bintang Langya hancur dan Linsuan ditangkap. Dalam kasus terbaik, Bintang Langya telah menyerah, tetapi telah hancur berkeping-keping dan tidak pernah pulih dari kemunduran. Namun, situasi saat ini benar-benar berbeda. Hanya satu aula Bintang Langya yang diserang. Sedangkan untuk sebelas istana lainnya, pada dasarnya tidak ada yang terluka. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Ini hanyalah keterampilan yang ajaib. Bagaimana mereka melakukannya? Orang-orang ini menjadi gila. Pada saat yang sama, mereka melihat Bintang Langya bergerak dalam jumlah besar. Tak perlu dikatakan, mereka pasti menyerang enam sekte utama. Benar saja, pada hari-hari berikutnya, berita perang menyebar. Enam sekte utama diserang oleh Bintang Langya satu demi satu dan menderita kerugian besar. Enam sekte utama mencoba melakukan serangan balik dan menyerang sarang Bintang Langya, tetapi mereka langsung terbunuh. Adegan ini membuat semua orang menjadi gila. Mereka tahu bahwa Bintang Langya memiliki fondasi yang tak tertandingi dan menakutkan yang dapat melindungi seluruh dunia dari serangan. Pada akhirnya, kenam sekte besar itu meminta perdamaian. Mereka hanya bisa memberikan kompensasi berupa harta alam yang tak terhitung jumlahnya untuk meredakan perang. Tidak ada cara lain. Jika perang berlanjut, mereka tidak akan mampu menahannya. Aura Bintang Langya terlalu kuat. Selain itu, karena kemenangan Bintang Langya, mereka secara langsung mengumpulkan banyak sekutu. Dengan cara ini, enam sekte utama tidak akan mampu menahannya sama sekali. Setelah perang, enam sekte besar menderita kerugian besar. Tanpa pemulihan selama beberapa ratus tahun, mereka tidak akan mampu memulihkan vitalitas mereka. Oleh karena itu, setelah memberikan sejumlah besar harta alam, enam sekte utama langsung menyegel dunia dan memasuki pengasingan. Semua orang menduga bahwa enam sekte utama akan muncul kembali lima ratus tahun kemudian. 3.545 Pertempuran ini menggemparkan alam astral pertama. Semua orang tahu betapa menakutkannya Bintang Langya, dan pada saat yang sama, mereka juga tahu betapa menakutkannya Lin Suan. Ini karena rumor yang beredar bahwa Bintang Langya aman dan sehat berkat Lin Suan. Kali ini, Lin Suan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia memimpin pasukan Bintang Langya bersama dengan Master Istana Langya dan membunuh semua orang. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang berani menyinggung Lin Suan. Dia hanyalah dewa pembunuh. Bintang Langya bergembira. Kembalinya Lin Suan, Master Istana Langya, dan pasukan Bintang Langya menimbulkan kegemparan di Bintang Langya. Pada saat ini, seluruh dunia bersorak. Lin Suan juga menjadi legenda Bintang Langya. Selain menjadi Master Istana Kedelapan, ia juga menjadi tetua inti baru dan tetua legendaris. Pada saat yang sama, setengah dari harta surgawi yang diperoleh dari enam sekte utama diberikan kepada Lin Suan. Ini adalah jumlah kekayaan yang sangat mengejutkan. Namun, semua orang setuju karena kali ini, itu semua karena Lin Suan sehingga mereka mampu bertahan hidup dan membunuh semua orang. Lin Suan dengan senang hati menerima harta karun surgawi ini. Dia telah menghabiskan banyak sumber daya sekarang, jadi dia tidak akan bersikap sopan. Selanjutnya, Lin Suan mulai mengasingkan diri. Ia ingin mengonsolidasikan kekuatannya lagi. Pada saat yang sama, ia juga meminta Bintang Langya untuk membantunya mengumpulkan informasi. Pertama, tentang Rinnegan dan Pedang Reinkarnasi. Kedua, tentang Mutiara Reinkarnasi. Terakhir, tentang Alam Astral Kedua. Lin Suan mengasingkan diri untuk berkultivasi. Naga merah mengganggu gunung hitam untuk mempelajari formasi susunan. Tiga bulan kemudian, Lin Suan keluar dari pengasingannya. Pada saat yang sama, Bintang Langya juga mengirimkan informasi tersebut. Adapun Pedang Reinkarnasi dan Rinnegan, mereka terlalu misterius dan tidak dapat diprediksi. Mereka tidak dapat mengetahuinya sama sekali. Mengenai Mutiara Reinkarnasi dan Bintang Langya, mereka menerima beberapa informasi yang tampaknya terkait dengan Alam Astral Kedua. Adapun apa yang terjadi di Alam Astral Kedua, mereka juga tahu. Mereka bahkan tidak perlu menyelidikinya dengan sengaja. Seluruh Alam Astral Pertama sedang membicarakan hal ini saat ini. Setelah pembantaian di Bintang Langya, keadaan berangsur-angsur tenang. Pada saat yang sama, berita lain tiba yang menyebabkan langit dan bumi mendidih. Beberapa kota suci di Alam Dua Bintang Asli mulai merekrut pengikut baru. Di antara semuanya, kota Ushuang adalah yang paling terkenal. Ini karena Raja Suci Ushuang dari kota Ushuang tampaknya sedang merekrut murid. Itu adalah Raja Suci. Oleh karena itu, hal itu menyebabkan Alam Astral Pertama bergemuruh dan berguncang. Banyak sekali ahli dan jenius yang berangkat menuju Batas Astral Kedua. Ketika Lin Xuan menerima berita itu, dia juga menarik nafas dalam-dalam. Raja Suci yang tak tertandingi. Sepertinya ada hubungannya dengan Peerless City. Ketika dia memikirkan kota tanpa tanding, dia teringat pada seseorang. Sebelumnya, ketika dia melatih Bintang Emas, seseorang dari kota tanpa tanding telah muncul. Orang itu bernama Fu Hongye. Saat dia muncul, dia mengejutkan Sein Surga keempat dari Heavenly Thunder. Adegan ini tak terlupakan. Tampaknya Fu Hongye datang ke Alam Bintang Pertama untuk menyebarkan berita tersebut. Dia hampir mencapai peringkat Bintang Pertama. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun di generasi muda yang sebanding dengannya. Oleh karena itu, ia juga berencana untuk pergi ke Alam Astral Kedua. Selain itu, sekarang kota Ushuang sedang merekrut pengikut. Kota Ushuang secara alami harus pergi. Bintang Langya juga sangat jelas tentang masalah ini. Mereka juga berharap jalan Lin Suan akan lebih panjang. Dengan cara ini, Bintang Langya akan memiliki dukungan yang lebih kuat. Karena itu, tidak ada yang menghentikannya. Sebaliknya, mereka mendukungnya. Bahkan Kepala Istana Langya secara khusus memilih sejumlah harta karun dan harta surgawi untuk diberikan kepada Lin Suan. Itu untuk dia tanam dalam perjalanan. Naga Merah pasti akan bersamanya. Iblis Utara memikirkannya dan juga bersiap untuk pergi. Namun, dia tidak berencana untuk membawa serta saudara perempuannya. Karena ketika mereka pergi ke Alam Astral Kedua, kelangsungan hidup mereka tidak pasti. Mereka pasti akan menghadapi lebih banyak pertempuran dan kejeniusan daripada sekarang. Dia mungkin dalam bahaya jika dia membawa serta saudara perempuannya. Oleh karena itu, dia membiarkan adiknya berkultivasi di Bintang Langya untuk sementara waktu. Setelah dia membuat nama untuk dirinya sendiri di Alam Astral Kedua, dia akan membawa saudara perempuannya. Selanjutnya, mereka bertiga meninggalkan Bintang Langya dan bersiap pergi ke Alam Astral Kedua. Tanah Hitam masih dalam proses evolusi, jadi tidak bisa digunakan. Lin Suan dan yang lainnya mengambil kapal roh lainnya. Kapal roh itu berlayar melintasi alam semesta. Selama waktu ini, banyak orang melewatinya. Orang-orang dari negara roh itu sangat cepat, dan tampaknya mereka semua memiliki tujuan yang sama. Di dalam kapal roh, Lin Suan dan yang lainnya menyimpan banyak informasi. Semua itu adalah tentang cara menuju Alam Astral Kedua. Ternyata mereka tidak dapat mencapai Alam Astral Kedua sendirian. Karena antara Alam Astral Pertama dan Alam Astral Kedua terdapat Laut Bintang yang tidak teratur. Laut Bintang yang tidak teratur dikabarkan dapat mengganggu dunia bintang. Itu sangat mengerikan. Hanya beberapa orang suci yang kuat yang masih bisa terbang di dalamnya dengan bantuan artefak suci. Namun, tempat yang paling berbahaya adalah wilayah di Laut Bintang yang tidak teratur, kabut kematian. Itu adalah wilayah bintang di Laut Bintang yang tidak teratur. Akan ada semacam kabut abu-abu di sana, membuat orang tidak dapat melihat dengan jelas. Ini bukanlah hal yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya adalah kabut itu dapat melahap segalanya. Jika seseorang terkontaminasi oleh kabut kematian, mayat dan jiwanya akan membusuk. Bahkan jika seorang sein kecil menerobos kabut kematian, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Ini adalah hal yang paling berbahaya. Setelah menerima berita ini, Lin Suan dan yang lainnya tersentak. Kabut kematian yang bahkan orang suci kecil tidak berani masuk. Itu terlalu menakutkan. Jangkauan kabut kematian tidak sebesar Laut Bintang yang tidak teratur, tetapi itu hanya relatif. Itu sebenarnya wilayah bintang yang sangat besar. Terlebih lagi, tempat itu merupakan tempat yang harus dilalui oleh banyak dunia. Misalnya, dari alam astral pertama ke alam astral kedua, seseorang harus melewati kabut kematian. Oleh karena itu, jika mereka ingin melewatinya, mereka harus menaiki kapal kabut. Pada saat ini, mereka sedang menuju ke salah satu wilayah bintang yang memiliki kapal kabut. Alam-alam ini mirip dengan pelabuhan-pelabuhan di benua itu. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang ingin pergi ke alam astral kedua harus berangkat dari alam-alam ini. Begitu saja, Lin Suan dan yang lainnya mempelajari informasi sambil mengemudikan kapal roh dan dengan cepat terbang menuju alam bintang tersebut. Di sisi lain, di bintang langya. Area titik ketiga, istana ketiga, masih dalam proses pembangunan kembali. Di bawah tanah, di antara mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya, salah satu mayat bergerak sedikit. Tidak seorang pun menyadari situasi di reruntuhan itu. Mayat itu tiba-tiba terbalik, dan sebuah batu berwarna merah kecoklatan menggelinding keluar. Batu berwarna coklat kemerahan itu sangat besar dan penuh urat-urat. Ketika keluar dari tumpukan mayat, ia langsung melesat ke kehampaan dan terbang cepat. Tak lama kemudian, ia meninggalkan bintang langya. Ketika batu itu benar-benar meninggalkan bintang langya, batu berwarna merah kecoklatan itu ditutupi retakan. Kemudian, tiba-tiba batu itu terbelah, dan sebuah sosok muncul dari dalam. Sosok itu luar biasa muda, tetapi matanya penuh dengan perubahan kehidupan. Mereka semua mati. Sial, mereka semua mati. Lin Suan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku pasti akan membunuhmu. 3546 Di dalam kehampaan dingin alam semesta, sebuah perahu roh terbang dengan cepat. Ada sekelompok yang beranggotakan enam orang di dalam perahu roh. Ada tiga wanita dan tiga pria. Di antara mereka, ada dua gadis muda dan seorang wanita setengah bayah. Dari kedua gadis muda itu, salah satunya sangat mulia dan mengenakan cadar di wajahnya. Yang disebelahnya jelas seorang pembantu kecil. Tiga orang lainnya semuanya adalah penjaga, termasuk wanita paruh bayah itu. Dia juga seorang penjaga. Aura mereka sangat kuat. Mereka semua adalah sage, yang terkuat telah mencapai surga ketiga akhir dari alam sage. Nona, kita benar-benar beruntung kali ini. Saya tidak menyangka bisa mendapatkan benda itu secepat ini. Pelayan kecil berjubah hijau itu tersenyum. Meskipun dia hanya seorang pembantu, tingkat kultifasinya telah mencapai surga pertama awal di alam sage. Kakak perempuannya, yang berpakaian putih, menganggupkan kepalanya sementara senyum muncul di matanya. Benar sekali. Kali ini, kami datang ke alam astral pertama secara diam-diam agar tidak diketahui banyak orang dan memperoleh benda itu secepat mungkin. Sekarang tampaknya semuanya berjalan lancar. Kita hanya perlu kembali ke dua alam astral secara diam-diam. Jangan khawatir, Nona, tidak ada yang tahu tentang keberadaan kita kali ini. Wanita parubaya itu tersenyum. Sementara mereka berbicara, kapal roh bergerak cepat. Tujuan mereka adalah beberapa dunia di tepi samudera bintang tersebar. Bintang bulan biru. Salah satu dunia di tepi lautan bintang tersebar dapat dikatakan sebagai dermaga. Di sana terdapat perahu kabut menuju alam astral kedua. Pada saat ini, di sebuah aula mewah di Blue Moon Star, seorang pemuda sedang duduk di sana. Dia memutar gelas anggur di tangannya dan mendengarkan laporan bawahannya yang berlutut di depannya. Wanita itu, di mana dia sekarang? Pria berjubah ungu itu bertanya dengan acuh-ta'acuh. Melaporkan kepada tuan muda, wanita itu sangat dekat dengan bintang bulan biru. Dia seharusnya bisa sampai di sana dalam satu hari lagi. Bagus sekali, perhatikan gerakannya setiap saat. Jangan sampai ketahuan, kami akan mengambil tindakan setelah memasuki skateret Star Ocean. Kamu boleh pergi. Pemuda berjubah ungu itu melambaikan tangannya. Perajurit yang berlutut di tanah berubah menjadi ketiadaan dan menghilang dari aula. Pada saat yang sama, perahu roh yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Blue Moon Star. Sesuatu terjadi di dekat bintang bulan biru. Ternyata karena peningkatan jumlah prajurit yang tiba-tiba menuju Blue Moon Star, beberapa orang mulai merampok. Pada saat ini, ada beberapa orang menunggangi binatang iblis yang kuat yang menghalangi jalan perahu roh. Salah satu dari mereka mengendarai serigala iblis berkepala dua dan menghunus pedang raksasa. Dengan tebasan pedangnya, retakan muncul di langit berbintang. Semua perahu roh di sekitar terhenti. Jumlah kapalnya ada empat. Di antara mereka adalah Lin Suan dan lainnya. Lin Suan dan yang lainnya mengerutkan kening saat mereka melihat keluar. Naga merah itu langsung melompat. Sial, ada yang berani menghalangi jalan kita. Biarkan aku keluar dan membunuh mereka. Dia baru saja menerobos ke alam suci dan khawatir tidak punya tempat untuk bertarung. Lin Suan menghentikannya. Jangan terburu-buru, mari kita amati situasinya terlebih dahulu. Goblin Utara menganggup juga. Benar, tidak perlu terburu-buru. Kita akan bergerak jika keadaan tidak berjalan baik. Lagipula, planet bulan biru ada di depan kita. Kita tidak bisa menyinggung pasukan pribumi di sana. Kalau tidak, akan merepotkan untuk merebut kapal kabut. Orang-orang di dalam, dengarkan baik-baik. Aku tidak akan menindasmu, dan aku juga tidak akan membunuhmu. Jika kamu menyerahkan 50 ribu kati kristal suci untuk setiap perahu spiritual, aku akan membiarkanmu lewat. 50 ribu kilogram kristal ilahi. Itu angka yang mengejutkan. Perlu diketahui bahwa ketika Lin Suan memurnikan Venus, dia hanya membeli 50 ribu kati kristal ilahi untuk artefak suci. Sekarang, pihak lain meminta terlalu banyak. Mereka benar-benar serakah. Astaga, orang-orang ini gila ya. Beraninya mereka meminta sebanyak itu. Sang naga merah sedikit marah. Lin Suan mencibir. Jangan khawatir, bahkan jika mereka meminta 500 ribu kati, kami tidak akan memberikannya kepada mereka. Naga merah juga mencibir. Dia ingin melihat seberapa kuat orang-orang ini berani merampok mereka di sini. Tiga perahu roh lainnya juga berhenti di sana. Di salah satu perahu roh ada enam orang yang tadi. Wanita bertopeng itu mengerutkan kening. Apakah mereka ketahuan? Sebelumnya, mereka khawatir musuh-musuh mereka mungkin telah menemukan mereka. Sekarang, tampaknya mereka tidak menemukan mereka. Mereka hanyalah perampok. Gadis kecil berpakaian hijau itu juga marah. Orang-orang dari alam astral pertama ini terlalu sombong. Mereka meminta 50 ribu kati kristal ilahi. Bagaimana orang biasa mampu membelinya? Jika dulu, hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Namun, sekarang, ini adalah waktu yang istimewa. Banyak orang ingin pergi ke alam astral pertama dan menjadi murid Raja Sage. Mereka yang bisa datang ke cerulean Moonstar pastinya bukan orang biasa. Oleh karena itu, mereka kaya. Kelompok perampok itu mungkin punya ide ini. Wanita parubaya di samping juga mendengus. Nona, apa yang harus kami lakukan? Pembantu kecil itu bertanya. Lalu, seorang lelaki kekar di sampingnya berkata, mengapa aku tidak keluar dan membunuh mereka semua? Pria ini tinggi dan tubuhnya dipenuhi pola dao. Dia jelas seorang ahli sage. Namun, wanita bertopeng itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin bertindak gegabuh. Jika mereka terekspos, orang-orang itu mungkin akan menyusul. Saat itu, situasinya akan buruk. Mendengar ini, lelaki kekar di belakangnya mundur. Dia berdiri di sana seperti tombak, tak bergerak. Dua perahu roh lainnya juga berhenti di sana. Orang-orang di dalamnya mungkin sedang berdiskusi. Namun, pada saat itu, salah satu perahu roh bergetar hebat. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Kemudian, seberkas cahaya terbang keluar. Seperti pedang surgawi, ia menebas perampok di depan. Serangan ini sangat tiba-tiba dan mengerikan, memobilisasi dao langit dan bumi, dan langsung menyelimuti para perampok. Huff, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Di dalam perahu roh, seorang pemuda berpakaian hitam mencibir. Beraninya kau menghentikan kami dan mencuri barang-barang kami. Kau benar-benar mencari kematian. Ada ledakan keras di depan dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Baiklah, kita bisa pergi sekarang. Pemuda berpakaian hitam itu tertawa. Wanita bertopeng itu juga kembali tenang. Ia melambaikan tangannya dan bersiap untuk membiarkan perahu roh itu melanjutkan perjalanan. Namun, di sisi lain, Lin Suan mengerutkan kening saat jejak keterkejutan muncul di wajahnya. Di celah besar di depan, terdengar suara dingin. Haha, beraninya kau menyerang kami. Sepertinya kamu tidak ingin hidup lagi. Begitu dia berkata demikian, cahaya pedang melesat keluar dari celah yang mengerikan itu bagai sungai surgawi. Ia langsung menebas perahu roh ketiga. Dengan bunyi dentang, pedang itu mendarat di perahu roh dan melemparkan seluruh perahu itu. Retakan yang lebih mengerikan pun menyebar. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar jatuh. Ada jaring emas di atasnya yang bersinar terang. Itulah daul langit dan bumi. Dalam sekejap, ia menyelubungi perahu roh itu. Pada saat berikutnya, jaring besar itu sepenuhnya menjebak perahu spiritual itu dalam kehampaan. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang di perahu roh. Seseorang di sisi wanita bertopeng berseru. Apakah ini jaring perangkap abadi? 3547 Jaring penjebak abadi adalah artefak suci yang sangat mengerikan. Konon, jaring itu bahkan dapat menjebak makhluk abadi, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya jaring itu. Tidak, itu bukan jaring penjebak abadi. Setidaknya, itu bukan jaring penjebak abadi yang asli. Itu seharusnya replika. Wanita bercadar itu mengerutkan kening. Tampaknya kelompok orang ini tidak sederhana. Mereka benar-benar memiliki benda seperti itu di tangan mereka. Di bawah replika jaring penjebak abadi, perahu spiritual itu tidak dapat melarikan diri sama sekali. Sebaliknya, orang-orang di dalamnya terperangkap. Pemuda berjubah hitam Hei dan yang lainnya berada dalam kondisi yang mengerikan. Mereka menatap jaring di atas kepala mereka dengan ngeri. Sialan, beraninya kau menyerangku. Kau tahu siapa aku. Tria berjubah hitam itu meraung. Para bandit di sisi lain mencibir. Siapa peduli siapa kamu. Kalau kau bicara omong kosong lagi, aku bunuh kau. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, seorang bandit di sampingnya mengeluarkan kapak raksasa dan menebasnya ke depan. Kali ini, gunung itu runtuh dan tanah retak. Tria berjubah hitam dan yang lainnya langsung terlempar, memuntahkan darah. Mereka tampak ketakutan. Berhenti, berhenti berkelahi. Aku bersedia membayar 50 ribu kati kristal ilahi. Mereka tidak berani mengatakan apapun lagi. Mereka mengeluarkan cincin penyimpanan dan melemparkannya ke depan dalam keadaan yang mengerikan. Setelah bandit di depan menangkapnya, dia memindainya dengan roh jiwanya dan mencibir. Bagus sekali, kamu seharusnya melakukan ini lebih awal. Cepat tersesat. Dia mengabaikan bandit itu dan melihat ketiga perahu spiritual lainnya. Jaring emas di tangannya terus mengembang dan menyelimuti ketiga perahu spiritual itu. Di dalam, Lin Suan dan yang lainnya merasakan suatu kekuatan yang tampaknya ingin menyeret mereka keluar. Sungguh senjata yang aneh. Ayo kita keluar dan melihatnya. Liao Suan dan yang lainnya keluar dari perahu spiritual. Di sisi lain, wanita bertopeng dan yang lainnya juga keluar. Ada perahu spiritual keempat dan orang-orang di dalamnya juga keluar. Pemimpinnya juga seorang pria berbaju hijau. Dia tampak perkasa dan luar biasa. Apakah keingin mati atau dengan patuh menyerahkan kristal ilahi? Para bandit itu melihat ke depan dan mencibir. Tiba-tiba, mereka melihat wanita bertopeng dan yang lainnya dan langsung tertarik. Hei, ada gadis cantik juga. Meskipun wajah wanita bertopeng itu tertutup, sosok dan auranya tak tertandingi. Dia langsung menarik perhatian para bandit. Gadis, lepaskan kadarmu dan biarkan kami melihat. Para bandit di garis depan tertawa terbahak-bahak. Pria berbaju hijau itu melihat ke arah tengah. Lin Suan dan yang lainnya juga melihat ke sana, dan sedikit keterkejutan muncul di wajah mereka. Kerudung itu juga merupakan senjata yang mengerikan. Kerudung itu benar-benar mampu mengisolasi penyelidikan jiwa. Harus diketahui bahwa setiap orang yang hadir adalah orang suci. Jiwa mereka sangat kuat. Akan tetapi, mereka tidak dapat memahami wajah satu sama lain, dan itu sungguh mengejutkan. Tampaknya wanita bertopeng ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Wanita bertopeng itu tidak mengatakan apa-apa. Namun, orang-orang di sampingnya memasang wajah dingin. Begitu perintah diberikan, mereka akan langsung menyerang dan mencabik-cabik orang di depan mereka. Gadis kecil, apakah kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Apa? Mungkinkah kau ingin aku sendiri yang melepas kadarmu? Para bandit tertawa, dan salah satu dari mereka tidak sabar untuk pergi. Pada saat yang sama, bandit lainnya juga mulai menyerang Lin Suan dan pria berbaju hijau. Beberapa bandit adalah yang pertama kali melihat Lin Suan dan yang lainnya. Tiga orang suci surga pertama sungguh sampah. Orang-orang seperti Anda ingin pergi ke alam astral kedua. Kalian terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Nak, serahkan semua yang kau miliki. Jika kau tidak memiliki 50 ribu permata ilahi, aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Berikan pantatmu, siapa kamu sebenarnya? Naga Dewa Pelangi gelap menamparkan. Cakar naga yang mengerikan menutupi langit dan menekan bandit di depannya. Dengan suara ledakan, bandit itu terlempar. Terdengarlah suara yang menggetarkan bumi. Adegan ini mengejutkan semua orang. Di antara dua kelompok bandit lainnya, mereka yang ingin mengambil kebebasan dengan wanita bertopeng itu, berhenti dan menoleh. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Sialan, beraninya mereka melawan. Bunuh saja mereka. Para bandit itu marah. Mereka bukan bandit biasa, melainkan orang suci. Mereka juga memiliki senjata yang mengerikan. Sekarang, seseorang berani memprovokasi mereka. Mereka sedang mencari kematian. Tiba-tiba sebuah kapak raksasa yang mengjulang tinggi bagaikan gunung melesat ke arah naga merah. Sang naga merah mencibir dan menyemburkan petir dan hujan yang memenuhi langit. Dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan bandit-bandit tersebut. Meski naga merah hanyalah seorang suci surga pertama, bagaimanapun juga dia adalah seekor naga. Kemampuan ilahi ras naga yang dipadukan dengan kekuatan garis keturunannya benar-benar mengerikan. Begitu dia menyerang, gunung-gunung runtuh, bumi retak, laut mengering, dan bebatuan hancur. Tak lama kemudian, semua bandit itu terlempar. Sialan, pergilah ke neraka. Para bandit mengendalikan jaring emas untuk membungkus naga merah, mencoba menyegelnya. Naga merah itu mencibir, darah naganya mengalir deras, dan sisik naga di punggungnya menyebar, membentuk pedang naga yang membubung ke langit. Dengan bunyi berderak, benda itu bertabrakan dengan jaring emas dan merobeknya. Semua bandit memuntahkan darah dan terpental mundur, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Wanita bertopeng dan yang lainnya hendak menyerang ketika mereka terprovokasi, tetapi mereka tidak menyangka orang di sebelah mereka akan menyerang terlebih dahulu. Terlebih lagi, yang mengejutkan mereka adalah bahwa seorang suci surga pertama dapat mengalahkan bandit-bandit setingkat suci ini. Di luar dugaan mereka bahwa dia bahkan dapat mencabik-cabik raja emas itu. Orang ini iblis, kan? Dia sangat kuat. Pembantu kecil itu terkejut. Di sampingnya, wanita parubaya itu berkata dengan suara rendah, sepertinya dia memiliki garis keturunan ras naga. Tapi ini bagus, ini menyelamatkan kita dari kesulitan mengekspos diri kita sendiri. Sialan, siapa kamu? Para bandit menggertakkan gigi dan meraung. Naga merah mendengus. Dengar, kakek nagamu adalah satu-satunya dewa naga sage di dunia. Kau berani merampokku. Saya pikir kamu tidak ingin hidup lagi, bukan? Baiklah, tunggu saja. Aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Para bandit itu berkata dengan kejam. Kemudian, mereka menarik seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Wanita bertopeng dan yang lainnya melihat ke arah naga merah. Mereka terkejut dan terus mengamatinya. Dia menemukan bahwa selain naga merah yang memiliki garis keturunan ras naga, dua orang lainnya tampaknya berada di surga pertama. Salah satunya ramping. Vitalitasnya luar biasa kuat. Dia seharusnya mengolah elemen kayu. Terlebih lagi, ada aura setan samar-samar pada dirinya, yang membuatnya terkejut. Mungkinkah ini adalah sekelompok setan? Dia lalu melihat orang ketiga. Dia mendapati bahwa pemuda ketiga itu sangat istimewa. Dia mengenakan jubah hitam dan berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tatapan matanya sangat tenang. Terlebih lagi, dia sangat tenang, seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Apakah dia berpura-pura tenang atau dia punya rencana? Wanita bertopeng itu tidak tahu. Tetapi dia tetap meliriknya beberapa kali lagi karena dia belum pernah melihat tatapan setenang itu, terutama dari seorang pria muda. Lin Suan tampaknya merasakan perhatian seseorang. Dia juga melihat wanita bertopeng itu, tetapi tatapannya tenang. Namun, tak lama kemudian, dia terkejut. Dia bahkan mengangkat alisnya, memperlihatkan sedikit keterkejutan. 3548. Lin Suan sedikit terkejut karena dia melihat kalungnya. Itu adalah harta Dharma pertahanan di tingkat setengah langkah orang suci. Namun, bukan itu yang membuatnya terkejut. Yang mengejutkannya adalah kenyataan bahwa sebenarnya ada spirit arrai di dalamnya. Dan formasi itu memiliki fungsi penentuan posisi. Kalung ini telah dirusak. Sepertinya wanita ini sedang diikuti, dan dia mungkin tidak mengetahuinya. Lin Suan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Siapa yang mengikutinya? Apakah itu musuh? Dia tidak meminta terlalu banyak. Pada saat ini, wanita bercadar itu juga melihat keterkejutan di mata Lin Suan. Dia juga menunjukkan ekspresi kebingungan. Hei, apa yang kamu lihat? Gadis kecil berpakaian hijau itu mendengus dan berdiri di depan nona mudanya. Dia menatap Lin Suan, Kamu terlalu tidak jujur. Jangan berpikir bahwa kami akan berterima kasih hanya karena kamu membantu kami. Biarkan saya katakan, kami dapat menyelesaikan ini tanpa Anda. Little King, jangan bersikap tidak masuk akal. Wanita bercadar itu mendengus pelan. Kemudian dia menatap Lin Suan, Terima kasih telah membantu. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju kapal roh. Sepertinya dia sama sekali tidak berniat berteman dengan mereka. Lin Suan mengangkat bahu. Karena dia tidak ingin berbicara dengannya, dia tidak perlu memberitahunya tentang kalung itu. Di sisi lain, mata pria berbaju hijau itu berkedip. Dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Dia langsung memimpin orang-orangnya ke dalam kapal roh dan pergi. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan pergi bersama Iblis Utara dan Naga Merah. Sial! Mengapa orang-orang ini begitu sombong? Benhuang menyelamatkan mereka. Naga Merah tidak senang. Iblis Utara berkata, Mungkin identitas mereka tidak biasa. Ketiganya juga memasuki kapal roh dan menuju planet Bulan Biru di bawah. Tak lama kemudian, mereka tiba di planet Bulan Biru. Paviliun Pandangan Utara. Itu adalah tempat yang sangat terkenal di planet Bulan Biru. Itu adalah tempat yang paling banyak informasinya, jadi kebanyakan orang suci akan datang ke pavilion pengamatan utara saat mereka tiba. Lin Suan dan yang lainnya secara alami pergi ke pavilion tatapan utara. Ketika mereka sampai di lantai sembilan pavilion Wangbei, mereka menemukan sosok yang familiar. Wanita bertopeng itu juga ada di sana. Lin Suan tidak menghampiri mereka untuk menyambut mereka. Sebaliknya, ia menemukan meja di dekat jendela dan duduk bersama penyihir utara dan naga merah. Mereka memesan beberapa hidangan dan anggur. Mereka sedang bersiap untuk mengumpulkan beberapa informasi. Di sisi lain, kelompok wanita bertopeng itu juga menemukan kelompok Lin Suan. Seketika, pelayan kecil itu mengerutkan bibirnya. Huff! Orang ini benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Kak, mereka tidak mengikuti kita, kan? Wanita parubaya itu berkata, seharusnya tidak seperti itu. Tempat ini disebut Menara Pengamatan Utara. Itu adalah tempat yang bagus untuk mengumpulkan informasi. Mereka seharusnya ada di sini untuk mengumpulkan informasi. Oleh karena itu, sangatlah normal apabila hal itu muncul. Kebetulan sekali, pada saat itu, terdengar suara lain dari tangga. Ternyata pria berbaju hijau itu telah naik. Begitu dia melihat wanita bertopeng itu, dia tersenyum dan menghampirinya untuk menyambutnya. Wanita bertopeng itu tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Karena itu, dia mengangguk sebagai jawaban. Namun, nadanya tidak terlalu antusias. Ketika pria berbaju hijau itu melihat Lin Suan dan yang lainnya, dia terkejut. Dia berkata, kita bertemu lagi. Kalau begitu, mari kita minum. Itu juga bagus. Lin Suan dan yang lainnya juga ingin mengumpulkan informasi. Oleh karena itu, mereka bertiga pergi. Beberapa di antara mereka mengenal satu sama lain secara singkat. Lin Suan dapat melihat bahwa selain pria berbaju hijau, wanita bertopeng itu tidak mengatakan apapun. Dia pasti telah mengarang identitas. Namun dia tidak peduli karena identitas mereka juga direkayasa. Pria berbaju besi ringan itu bernama Teng San. Dia adalah tuan muda dari sebuah keluarga besar. Kali ini, dia juga menuju alam astral kedua. Sedangkan wanita bertopeng, semua orang memanggilnya perihujan. Konon, orang-orang ini berasal dari keluarga pengumpul tanaman obat. Kali ini, mereka ingin pergi ke alam astral kedua untuk mengumpulkan ramuan spiritual yang sangat berharga. Oleh karena itu, mereka menuju ke sana. Adapun Lin Suan dan yang lainnya, mereka tidak banyak menyembunyikannya. Mereka melaporkan nama mereka. Namun, nama Lin Suan tidak terkenal. Yang terkenal adalah nama Lin Woody. Oleh karena itu, ketika Lin Suan menyebut namanya, pria berbaju hijau itu tercengang. Dia merasa familiar tetapi tidak ingat di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Dia juga tidak memikirkan Lin Woody. Sedangkan wanita bertopeng itu, sepertinya dia sama sekali tidak pernah mendengar tentangnya. Oleh karena itu, mereka hanya bertukar basa-basi sederhana. Namun, karena kedua belah pihak sudah saling memahami, Lin Suan berkata dengan tenang, Pri Reyn, bolehkah aku melihat kalungmu? Nak, ku rasa kau sangat mencurigakan. Kau telah mengincar adikku. Pembantu itu sedikit tidak senang. Matanya berbinar aneh. Wanita bertopeng itu tercengang. Mungkinkah kalungnya istimewa? Dia bertanya, Tuan muda, apakah Anda menyukai kalung ini? Apakah itu hanya senjata setengah Sein biasa? Sambil berbicara, dia menyerahkannya kepada Lin Suan. Lin Suan mengambilnya dan merasakannya dengan saksama. Ia menyadari bahwa tebakannya sebelumnya benar, jadi ia mengembalikannya. Saya tidak tahu di mana Anda mendapatkan barang ini. Jika itu hanya barang biasa, saya sarankan Anda untuk membuangnya atau menjualnya sesegera mungkin. Jangan simpan itu bersamamu. Menjualnya atau membuangnya, pihak lain tercengang. Tria berbaju besi ringan itu juga tercengang. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentang kalung ini? Lin Suan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sudah mengingatkannya dengan cukup jelas. Dia tidak bisa memberitahu bahwa pihak lain sedang menjadi sasaran. Bagaimana kalau dia memprovokasi orang tak dikenal untuk membunuhnya lagi? Oleh karena itu, ia hanya mengingatkannya dengan baik. Bagaimana cara mengatasinya? Itu masalah pihak lainnya. Pelayan itu bertanya beberapa kali, tetapi Lin Suan tidak mengatakan apa-apa. Hal ini membuatnya sangat tertekan dan marah. Kenapa orang ini begitu sombong? Dia hanya seorang sage langit pertama. Apa yang membuatnya sombong? Bagaimana status nona muda mereka? Sialan, pria ini bahkan lebih sombong daripada nona muda mereka. Dia tidak bisa mentolerir ini. Oleh karena itu, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Wanita bertopeng itu juga tercengang. Dia menganggup tetapi tidak langsung membuangnya. Dia hanya menyimpannya. Mereka ada di sini. Pada saat ini, terdengar suara dingin. Seketika, banyak orang naik ke lantai sembilan. Orang-orang ini memiliki aura yang kuat. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan batas formasi dan menyegel seluruh lantai sembilan. Orang-orang di lantai sembilan berdiskusi di antara mereka sendiri. Beberapa sage tidak puas dan melepaskan aura ilahi mereka. Namun, mereka segera diperingatkan. Keluarga Yun sedang melakukan sesuatu. Mereka yang tidak ada hubungannya, minggirlah. Siapapun yang berani melawan pasti akan mati. Apa? Keluarga Yun. Banyak orang gemetar. Bahkan para sage pun tercengang. Mereka menarik kembali aura ke ilahian mereka dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka diam-diam pergi. Untuk sesaat, hanya Lin Suan, wanita bertopeng, pria berbaju hijau, dan yang lainnya yang tersisa di tempat kejadian. Orang-orang ini dikepung sepenuhnya. Itu mereka. Sialan, beraninya mereka memukulku. Para bandit yang melarikan diri sebelumnya juga ada di sini. Mereka menatap ke depan dengan ekspresi membunuh, terutama saat melihat Lin Suan dan yang lainnya. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan menggigit. 3.549 Aku penasaran siapa orangnya. Jadi kalian yang tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Beraninya kalian datang ke sini. Kamu mau mati. Naga merah memandang orang-orang ini dan mencibir. Yang lain gempar. Siapakah orang-orang ini? Beraninya mereka melawan keluarga Yun. Apakah mereka sudah bosan hidup? Keluarga Yun merupakan salah satu keluarga teratas di planet bulan biru, jadi tak seorang pun berani bersikap kurang ajar. Tangkap ular ini. Aku akan mencabut uratnya dan mengulitinya untuk dijadikan sabuk kulit. Para perampok menggertakkan giginya. Pada saat yang sama, saya ingin orang-orang ini membunuhnya juga. Dia menunjuk Lin Suan, pria berbaju besiringan, dan yang lainnya. Kemudian, dia menatap wanita bertopeng itu. Gadis ini tidak jahat. Tangkap dia. Aku akan memberikannya kepada Tuan Muda Yun terlebih dahulu. Begitu dia berkata begitu, orang-orang di sekitarnya segera menyerang. Sial, Benhuang akan membunuhmu. Naga merah bergegas keluar dan bertarung dengan orang-orang itu. Wanita bertopeng dan pria berbaju besi tipis itu tidak bergerak karena naga merah tampak sangat mendominasi. Hanya ada beberapa orang yang tersisa. Namun, masih ada orang yang berhasil menerobos. Mereka memimpin untuk menyerang Bis dan Lin Suan. Salah satu dari mereka adalah seorang pria kekar yang berada di tahap akhir langit pertama. Dia memegang kapak pemecah gunung di tangannya dan menebangnya. Kali ini, ia bisa membelah seluruh dunia menjadi dua ledakan. Kapak mengerikan itu mendarat di tubuh Lin Suan dan mengeluarkan suara nyaring. Banyak orang memejamkan mata. Karena serangan ini pasti dapat membelah Lin Suan menjadi dua bagian. Bahkan mungkin dapat membunuhnya. Bahkan banyak orang di pihak wanita bertopeng dan pria berbaju biru mengernyitkan dahi. Namun, pada saat berikutnya, mereka tercengang karena melihat pemandangan yang menggemparkan. Serangan yang dapat membelah dunia itu mendarat di tubuh Lin Suan dan menimbulkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Lin Suan tidak bergerak sama sekali. Dia tidak terluka. Bahkan tidak ada sedikitpun retakan pada tubuhnya. Bagaimana mungkin? Semua orang di lantai sembilan menjadi gila. Siapa orang ini? Pria berbaju hijau dan wanita bertopeng juga tercengang. Sungguh fisik yang kuat. Mungkinkah di ahli dalam mengolah tubuh? Sialan, pergilah ke neraka. Tangan lelaki kekar itu mati rasa karena terkejut. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan raungan lain dan menebas dengan sekuat tenaga. Kali ini kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya, dan hukumnya juga lebih kuat. Namun, kali ini kapak itu langsung hancur. Tidak hanya itu, pria kekar itu memuntahkan darah dan terpental. Lengannya langsung berubah menjadi kabut berdarah. Para goblin utara juga ikut bertempur untuk membantu naga merah. Dalam waktu singkat, mereka berhasil membuat orang-orang itu terbang. Adegan ini mengejutkan semua orang. Para bandit juga tercengang. Mereka begitu takut hingga mulai gemetar. Ya Tuhan, bukankah ketiga orang ini terlalu ganas? Salah satu dari mereka menyapu semuanya, dan tubuh yang satunya lagi benar-benar gagah berani. Sialan, siapakah kalian? Para prajurit keluarga Yun meraung dengan gila. Lin Suan berkata dengan dingin, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Seorang pria parubaya berjalan mendekat. Namun, sayang sekali Anda bertemu dengan saya. Biarku beritahu, kami dari keluarga Yun, dan kami bawahan Tuhan muda Yun. Kalau kau menyinggung kami, kau akan mati. Jika Anda menyerah sekarang, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk hidup. Apa Tuhan muda Yun? Tuhan muda Gou, itu tidak ada hubungannya denganku. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah. Ada seseorang yang berani meremehkan Tuhan muda Yun, dan bahkan berani menghina dan mempermalukannya. Apakah anak ini ingin mati? Anak baik, kamu punya nyali. Tunggu saja. Orang-orang itu jelas ingin meminta bantuan lebih lanjut. Lin Suan tersenyum. Dia bersedia menemani mereka kapan saja. Sebagian besar orang pergi, dan hanya sebagian kecil yang bertahan. Tria parubaya itu juga berdiri di kejauhan, tertawa dingin. Naga merah dari goblin utara telah kembali, dan wanita bertopeng itu terkejut. Lin Suan bahkan tidak bergerak dari awal hingga akhir, dan ekspresinya sangat tidak terbaca. Orang ini sangat aneh. Siapakah dia? Itu menggelitik minatnya. Memikirkan hal itu, dia melepas cadar hijau di wajahnya, hanya menyisakan lapisan terakhir. Meskipun masih sedikit kabur, mereka bisa melihat sedikit lebih jelas. Seketika, banyak orang berseru. Wanita yang cantik sekali, tidak heran keluarga Yun ingin bertindak. Bahkan jika Tuan Muda Yun melihatnya secara langsung, dia akan sangat tersentuh. Lin Suan juga terkejut. Dia harus mengakui bahwa wanita ini sangat cantik, dan memiliki banyak pesona. Meskipun separuh wajahnya tertutup, sepasang matanya bagaikan air musim gugur yang jernih, mampu memikat jiwa. Apakah itu teknik alis? Dia melihat dan menggelengkan kepalanya. Tidak, dia memang terlahir seperti itu. Kalau dipikir-pikir, itu pasti ada hubungannya dengan fisik dan garis keturunannya. Lin Suan menebak dalam hatinya. Di sisi lain, wajah pria berbaju besi ringan itu memerah, dan matanya bersinar terang. Dia berkata, Jangan khawatir, Pri Rain. Aku kenal beberapa orang di planet Bulan Biru. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Sambil berkata demikian, dia meminta salah satu bawahannya untuk pergi. Sepertinya dia pergi untuk meminta bantuan lebih lanjut. Tidak lama kemudian bawahan itu kembali, dan pada saat yang sama, datanglah seorang pria lain bersamanya. Pria itu tampak seperti tuan muda biasa dari keluarga besar. Pakaiannya sangat mewah, dan banyak di antaranya adalah artefak setengah langkah sage. Orang bisa membayangkan bahwa identitasnya tidak biasa. Ketika pria berbaju besi ringan itu melihat orang itu, dia langsung tersenyum dan berkata, Saudara Yang, lama tidak bertemu. Benar, itu kamu. Ketika Yangtai melihat Teng San, dia juga melambaikan tangannya dan berkata, Kenapa? Apakah kamu mendapat masalah sehingga kamu perlu aku selesaikan? Memang ada beberapa hal yang memerlukan bantuan Saudara Yang. Teng San mengundang pihak lainnya. Yangtai mengangkat dagunya dengan angkuh, seolah-olah identitasnya lebih terhormat daripada Teng San. Namun, ketika dia mendekat, dia melihat wanita bertopeng itu. Matanya langsung berbinar. Dia tidak tahu bagaimana cara menyapa peri ini. Teng San berkata, Saudara Yang, masalah ini ada hubungannya dengan peri hujan. Saat dia berkata demikian, dia memberikan penjelasan sederhana. Kemudian, dia berkata, Tuan Mudayun dari planet bulan biru berani merencanakan sesuatu terhadap kita. Saat dia berkata demikian, dia mendengus dingin. Yangtai awalnya sangat menginginkan kecantikan wanita bertopeng itu, tetapi ketika mendengar itu, dia tercengang. Dia bertanya, Tuan Mudayun, Tuan Mudayun yang mana? Planet bulan biru memiliki teluk bulan. Energi spiritual surga dan bumi berkumpul di sana, dan esensi matahari dan bulan. Itu benar-benar tempat yang sangat baik untuk bercocok tanam dan hidup. Teluk Blumun bagaikan bulan sabit yang mengalir di tanah. Mereka yang bisa membangun istana di sini pastilah keluarga-keluarga papan atas dan orang-orang bijak yang berstatus tinggi. Pada saat ini, di tengah teluk bulan, ada aula yang megah. Di aula, ada gadis-gadis yang bernyanyi dan menari. Setiap dari mereka sangat cantik, dan kultivasi mereka sangat baik. Beberapa di antaranya bahkan merupakan kuali kultivasi bagi para seniman bela diri. Pada saat ini, mereka semua mengelilingi orang-orang itu. Kalau ada orang lain di sini, mereka pasti akan terkejut. Mereka semua adalah orang bijak. Terlebih lagi, mereka semua adalah sage yang sangat terkenal di planet bulan biru. Pada saat ini, mereka semua berkumpul bersama. Siapa yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Para sage ini menghadapi gadis-gadis cantik. Mereka adalah kuali kultivasi terbaik. Namun, mereka tidak peduli sama sekali. Tatapan mereka, mereka semua ditempatkan di depan. Di garis depan, ada dua sosok yang duduk di sana. Mereka adalah dua pria yang tampak sangat muda. Salah satu dari mereka mengenakan jubah brokat dan memiliki senyum di wajahnya. Orang lainnya mengenakan jubah tau dan memiliki ekspresi arogan di wajahnya. 3550 Tuan Mudagao, kemarilah dan minumlah. Ini adalah anggur spiritual berusia 7000 tahun. Ini sangat berharga. Aku secara khusus menyiapkannya untuk menghiburmu, Tuan Mudagao. Pemuda berjubah awan itu tersenyum. Pria lain yang berjubah tau, Tuan Mudagao, mengangguk sedikit dan meminum secangkir. Namun, ada pandangan meremehkan di matanya. Anggur spiritual berusia 7000 tahun yang khusus disiapkan untuk menghiburnya. Sejujurnya, dia tidak menganggapnya serius. Statusnya jauh lebih tinggi daripada pihak lainnya. Dia bahkan telah meminum anggur spiritual berusia 10.000 tahun sebelumnya, apalagi anggur spiritual berusia 7.000 tahun. Kalian semua, cepat layani Tuan Mudagao. Pemuda berjubah awan itu berkata lagi. Ia melambaikan tangannya dan para wanita di sekitarnya mengerumuni Tuan Mudagao. Pemuda berjubah awan itu bernama Yun Hai. Dia adalah Tuan Muda dari keluarga Yun. Keluarga Yun adalah salah satu keluarga teratas di Blue Moon Star. Oleh karena itu, statusnya sangat terhormat. Kemanapun ia pergi, ia akan dikelilingi oleh bintang-bintang. Bahkan para bijak itu pun harus berada di bawah kakinya. Akan tetapi, saat ini dia sedang berusaha mengambil hati Tuan Mudagao karena latar belakang Tuan Mudagao bahkan lebih luar biasa. Tuan Mudagao bukan berasal dari Blue Moon Star, melainkan dari alam astral kedua. Tepatnya, dia berasal dari alam astral kedua, kota Sky Thunder. Sky Thunder City jauh lebih kuat dari keluarga Yun. Belum lagi keluarga Yun, bahkan seluruh Blue Moon Star jika digabungkan tidak dapat dibandingkan dengan Sky Thunder City. Oleh karena itu, dia harus mengjilat Tuan Mudagao. Selama dia mendapat dukungan Tuan Mudagao, cepat atau lambat dia akan menjadi kepala keluarga. Tidak hanya itu, dia juga bisa menjadikan keluarga Yun sebagai satu-satunya penguasa bintang bulan biru. Memikirkan hal ini, dia menjadi sangat gembira. Pada saat ini, para sage di bawah mulai mengobrol. Sebagian besar dari mereka mengjilat Tuan Mudagao. Mereka juga tahu identitas Tuan Mudagao. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa semakin banyak orang yang menuju bintang bulan biru. Tampaknya mereka semua ingin pergi ke alam astral kedua. Benar sekali. Ku dengar kota Usuang sedang merekrut murid dari Raja Bijak. Ini jelas merupakan peristiwa yang menggemparkan. Huff. Memangnya kenapa kalau itu kota Usuang? Pada saat ini, Tuan Mudagao mendengus dingin. Para sage lainnya begitu ketakutan hingga mereka berkeringat dingin. Tuan Mudagao benar. Tidak peduli seberapa kuat kota Usuang, kota itu tidak dapat dibandingkan dengan kota Guntur Langit. Itu wajar saja. Kota Guntur Langit sangat kuat, dan sebagai jenius kota Guntur Langit, Tuan Mudagao pasti bisa menyapu semua arah. Saya khawatir tidak ada seorangpun di generasi muda alam astral pertama kita yang dapat menandingi Tuan Mudagao. Tuan Mudayun yang berada di samping juga tertawa. Namun, dia mendengus dingin di dalam hatinya. Tidak ada lawan. Mungkin tidak demikian. Selain kota Usuang, ada seorang raja suci yang mengawasinya. Kota itu tidak lebih lemah dari kota Guntur Langit. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa seseorang telah membunuh dua ahli dari kota Guntur Langit ketika mereka sedang memurnikan bintang emas. Masalah ini menimbulkan keributan. Tentu saja, mereka tidak berani menyebutkannya di depan Tuan Mudagao. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi gila. Dia bertanya-tanya berapa banyak orang jenius yang akan menuju ke sana kali ini. Dulu jumlah mereka seharusnya cukup banyak, tetapi sekarang, mungkin jumlahnya akan berkurang. Enam sekte besar tidak mungkin bisa bergabung. Ya, saya mendengar bahwa dia dipukuli oleh Lin Woody dan mengasingkan diri, tidak berani keluar selama 500 tahun. Lin Woody itu terlalu kuat. Konon, bahkan penerus Kaisar Agung pun pernah dikalahkannya. Diperkirakan tidak banyak orang di antara generasi muda di batas astral pertama yang bisa menjadi lawannya. Para bijak itu mendesah. Ini jelas merupakan seorang jenius yang tak tertandingi. Pada saat ini, Tuan Gao mencibir. Lin Woody, sombong sekali. Beraninya dia mengklaim dirinya tak terkalahkan. Dia hanya bisa disebut semut. Jika dia pergi ke batas astral kedua, dia mungkin bisa menemukan seseorang untuk membunuhnya. Mata Tuan Muda Gao dipenuhi dengan penghinaan. Menurutnya, orang-orang di batas astral pertama biasa-biasa saja. Mereka sama sekali tidak layak mendapat perhatiannya. Lin Woody hanyalah segerombolan semut. Dia terlalu banyak membual. Para sage lainnya tidak berani berbicara. Mereka hanya bisa menganggup berulang kali. Tuan Muda Gao meremehkan, tetapi mereka tidak berani. Mereka berada di batas astral pertama dan tahu terlalu banyak tentang legenda Lin Woody. Karena itu, bahkan Tuan Muda Yun tidak berani mengatakan apapun. Jika dia benar-benar berhadapan dengan Lin Woody, dia mungkin akan ketakutan setengah mati. Bagaimanapun, Lin Woody tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka yang bertanggung jawab utama dalam menjilat Tuan Muda Gao. Namun, pada saat itu, terdengar suara penjaga dari luar. Kemudian, seorang penjaga masuk. Apa yang terjadi? Tidakkah kau lihat aku sedang menjamu Tuan Muda Gao? Bukankah kau bilang tak seorang pun boleh menggangguku? Tuan Muda Yun sangat tidak senang. Namun penjaga itu mengatakan bahwa Tuan Muda mempunyai masalah yang mendesak. Dia mendekatkan diri ke telinga Tuan Muda Yun dan dengan cepat menyampaikan suaranya. Tuan Muda Yun sangat marah. Apa yang sedang terjadi? Para orang suci di bawah juga menanyakan pertanyaan yang sama. Tuan Muda Yun berkata, ada yang berani memprovokasi saya. Apalagi, bawahan saya mengatakan bahwa dia menemukan kecantikan yang tiada taraf dan ingin menawarkannya kepada Tuan Muda Gao. Tuan Muda Gao awalnya tidak peduli dengan kecantikan yang tiada taraf itu. Namun, ketika bawahannya memunculkan ilusi itu, dia tercengang. Lalu, kilatan muncul di matanya. Walaupun wanita dalam ilusi itu mengenakan cadar, sekilas dia bisa tahu bahwa wanita itu memiliki kecantikan yang tiada taraf. Dia lebih cantik dari semua wanita lainnya. Yang lebih penting, dia tampak memiliki sedikit persona yang tidak dimiliki wanita lain. Oleh karena itu, rasa penasarannya segera muncul. Di mana wanita ini? Awalnya, Tuan Muda Yun tidak peduli dengan semut-semut itu. Dia bisa membiarkan para sage di bawahnya mengurusi mereka. Namun, ketika dia melihat Tuan Muda Gao, ketertarikannya pun muncul. Dia juga bertanya, di mana orang-orang itu? Tuan Muda, mereka ada di Menara Northview. Menara Northview, tidak terlalu jauh. Tuan Muda Gao, bagaimana kalau kita ke sana? Kebetulan saja Menara Northview adalah tempat yang sangat terkenal di bulan Cerulean. Tuan Muda Gao berdiri. Dia tidak peduli dengan Menara Northview, tetapi dia harus melihat keindahan yang tiada taraf. Menara Northview, Lantai Sembilan Pada saat ini, semua orang terdiam. Ekspresi Yangtai sangat tidak biasa. Teng San berkata, saya tidak tahu siapa Tuan Muda Yun, tetapi Saudara Yang, Anda harus membantu kami kali ini. Setidaknya, kamu harus melindungi periyu. Mata Yangtai berbinar, jika itu adalah Tuan Muda Yun biasa, dia tentu tidak akan peduli. Namun, dia takut pada keluarga Yun. Jika itu adalah keluarga Yun teratas, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, para prajurit yang masih berdiri di kejauhan mencibir. Pria parubaya itu juga mendengus dingin. Oh, bukankah ini Tuan Muda keluarga Yang? Apa yang harus saya lakukan? Beraninya kau mencampuri urusanku? Apakah keluarga Yang ingin dimusnahkan? Ketika dia mengatakan itu, Yangtai langsung marah. Seseorang benar-benar berani mengancamnya dan memusnahkan keluarga Yang. Aku harus melihat siapa orangnya. Dia membanting meja dan berdiri. Saat berikutnya, dia hampir berlutut di tanah. Dia menyadari bahwa dia mengenal pria parubaya itu. Itu adalah diaken keluarga Yun. Mengapa dia ada di sini? Mungkinkah? Dia memikirkan kemungkinan itu dan segera menundukkan kepalanya. Jangan bilang kau yang memprovokasi mereka.